Halo guys, kembali lagi sama gue, Grand Les Jadi, di video kali ini Gue bakal mencoba untuk menjawab Pertanyaan yang sering banget gue denger Ketika gue live dan sedang bermain Survival dengan Bang Tito Yaitu Bang, itu gimana cara membarannya? Bang, itu pake server apa? Dan lain-lain, kayak gitu-gitu ya Jadi guys, mungkin gue udah pernah ngomong Tapi gue itu gak pake server ya guys Jadi gue tuh Pake open LAN, tapi open LAN-nya itu Bisa jarak jauh Jadi gak perlu deket-deket Dan sekarang bakal gue kasih tau caranya Jadi caranya tuh gampang banget guys Jadi pertama itu kalian buka google Lalu kalian ketik ngerok Bukan ngerok suara babi ya Nah, setelah itu kalian tinggal masuk ke yang ngerok ini Lalu kalian klik yang get start ini Bisa juga login misalnya kalo udah punya ya Kalo udah punya akun ngeroknya Ngerok, ngerok, ngerok Oke, suara babi Jadi tinggal klik get start Ini jika belum punya, di sign up ya Ini kalian bisa buat pake email Atau kalian bisa pake google Ini kalo mau gampang sih google aja sih Tapi ya kalo Ya bebas, bebas Pokoknya bebas Nah, setelah kalian sign up tadi udah kelar Atau login udah kelar Nah, nanti muncul patch kayak gini Nah, ini langkah selanjutnya tuh kalian tinggal download aja Tinggal download Ini tinggal tunggu selesai Lalu kalian sekaligus nunggu selesai Kalian copy dulu yang ini nih Ini yang connect to your Connect your account Ya ini Tinggal di copy Ngerok Yang tapi titik sama selesai itu jangan di copy ya Ini di copy Terus kalian buka yang tadi Pake winrar Atau apapun ya Sama aja lah Ini tinggal di copy aja Copy kemana aja ya Ini contohnya gue di desktop Terus kalian buka ini Kalian buka Terus ini kalian copy yang tadi Auto tokennya Ya Tinggal di copy Terus di enter aja Nah, ini kalo dituliskan auto token ini Save to config file ini Artinya ini udah berhasil ya Terus langkah selanjutnya ya Tinggal buka minecraft ya Oke, ini udah ada di minecraft ini Ini gue buka dua Buat satunya Buat yang ingin openlan Terus satunya lagi itu yang nanti masuk ya Oh iya Kalian juga perlu ingat Kalo ingin main bareng Kalian perlu main di versi yang sama Oke Jadi ini caranya itu Seperti openlan biasa Jadi kalian klik openlan dulu Tinggal start line award aja Terus Nih Yang perlu kalian perhatikan itu Adalah Angka yang di bawah situ 55379 Disitu Oke Kalian ingat itu 55379 Terus Kalian ketik Ngerok TCP 55379 Terus Strip-strip Region AP Klik enter aja Nah Ini udah berhasil nih Nih Disini Kita coba masuk multiplayer Ini proses aja ya Proses Terus kita Ini gak usah Kita gak masuk ke sini ya Kita masuk ke sini Misalnya ini Server Rock Gitu Terus kalian copy ininya Dari 0 sini Dari 0 Sampai Sampai sini Itu yang kalian copy Oke Di control C aja Di copy Pas Nah kayak gini Ini Kalian tinggal klik done Dan Kalian lihat Ini udah bisa masuk Guys Cuman disini ada batas ya Cuman sebisa 1-8 doang Tapi ini udah bagus banget guys Nih Gue kasih liat Tuh guys Ini udah bisa guys Tuh Dan ini Hampir gak ada lag Gak kayak server yang gratis-gratisan Ini tuh gak bakal ada nge-lag Kenapa gue pake Steve Coba Jadi guys Ini gak bakal nge-lag Ini bagus banget Kalian juga bisa Masuknya Gunain mod Dan main mod Bareng sama temen kalian Tapi temen kalian juga harus ada install modnya Oke guys Mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini Jadi ini tutorial Cara main bersama temen Di Minecraft Menurut gue gampang banget Dan setelah tau ini Menurut gue Kalian gak bakal lagi buat server Atherness Goodbye Jika kalian suka dengan video singkat kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nyalain juga loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari gue Kalian juga bisa komen di bawah video ini Jika terjadi masalah Atau kandala lain-lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye